Lihatlah sikap kita, terus kelakuan kita, yang banyak ngomong, masuk BP, cerewet, jadi dikasih namanya itu jadi baca-baca prot. Itu artinya dalam bahasa Sunda kan ya? Iya, kayak meracau, bising. Oh, bising gitu ya, bising ya. Nyokap-bokap gimana? Papa-mama? Oh, panggilan nafas. Awalnya enggak sih, enggak kasih support. Kayak enggak ngijinin lah. Karena enggak ngerti juga gitu. Ini yang bisa dibanggain dari hal kayak gini tuh. Hi, insertizen. How are you? And welcome back on italk. Only on www.insertlife.com When someone's story is a history. And always with me, Maria Christie. History para remaja putri yang sekarang sih sudah beranjak dewasa ya. Karena semuanya sudah memasuki legal age. Tapi ternyata sebuah grup ini berawal dari kenakalan remaja mereka. Dipersatukan oleh guru BP-nya. Dan sempat beradu acting. Tapi menurut guru BP-nya kok kayaknya enggak cocok ya acting. Main musik aja deh. Dan akhirnya dengan grup band yang mereka bina dan mereka bikin karyanya. Itu membuat nama mereka melaju ke kancah international. dari Garut. If I'm not mistaken. Am I right? Bener, bener. From Garut to international. Please welcome voice of Bacepra. Halo! Kalau penonton mau nonton harus tertip ya. Tolong koordinator penonton yang sebelah itu juga harus diini. Karena hari ini pada saat VOB hadir. Itu bukan dari Garut aja. Tapi juga dari Cimahi, dari Bekasi, dari Menado. Semuanya hadir untuk penonton kalian. Thank you so much sudah hadir disini. Oh bukan dari Bandung ya Nah aku bener gak ya tadi bridgingnya Bahwa kalian tuh temen-temen sekolah Yang ternyata memang Ditangkep sama guru BP-nya Dijadiin satu Sempat suruh acting juga Tapi akhirnya jadi band Is that true? Ya betul Alhamdulillah berarti result kreatif kita bagus ya Tapi kenalan dulu boleh ya Sama satu-hatu dari VOB Dari sebelah kanan aku dulu Aku Widi, aku sebagai basis Aku Marsha, aku di VOB sebagai gitaris dan vokalis Oh gitaris dan vokalis ya Aku Siti, aku di VOB sebagai drummer Tapi kamu sambil vokal juga? Kadang baking vokal Kalau lagi mau Kalau lagi mau Musisi-musisi yang memang kayak Mengutamakan ketenangan hati Jadi kalau lagi mau aku masuk part ini Aku masuk Kalau enggak ya Enggak tapi aku selalu penasaran sama drummer Yang bisa juga vokal How you control? Karena kan Gimanapun Microphone itu kan dekat kan Dan pasti kan ketika itu on Si pantulan dari kick-nya atau snare-nya itu kan juga lumayan kenceng kan Jadi sebenarnya kan emang kalau misalnya mic nyala itu kan bakal berisik Karena kesaring dari suara drum aku Makanya kadang kalau aku lagi on stage Dari FOH tuh suka lupa nyalain mic aku Sia-sia sebenarnya Karena emang harus Misalnya aku udah mau nyanyi nih harus dinyalain Jadi sebenarnya misal satu manggung satu jam itu dimatiin Iya, ngerti-ngerti Kemistri sama Tinggal chemistry sama FOH-nya sih masih kurang Makanya memang harus bawa soundman sendiri sih Dan kenapa soundman itu penting ya Bukan hanya buat ngem sih Buat nyanyi Bahkan untuk drummer yang kadang-kadang nge-backing juga harus Tahu nih oh nih partnya ini bisa pecah bisa harus on Dan segala macem gitu ya Makanya memang tim itu penting dan soundman itu penting juga ya Berbicara mengenai VOB atau Voice of Baceprod gitu kan First thing first Siapa yang memberi nama Voice of Baceprod Dan apa arti dari Voice of Baceprod Bener ya? Iya Betul Jadi yang ngasih nama VOB Voice of Baceprod itu guru kita di sekolah Guru BK tadi ya? Iya guru BK namanya Abah Ersa Jadi pada saat itu sebenarnya VOB itu singkatannya bukan Voice of Baceprod Tapi? Tapi Voice of Bacitos What is Bacitos? What is Baceprod? Bacitos itu singkatan dari sekolah kita Madrasa kita Nama Madrasa Nama Madrasa Biar dapat dukungan dari sekolah Jadi kita bawa-bawa bendera sekolah Pertanyaan juga dipertemukan karena sekolah juga kan? Iya Karena sekolah-sekolah yang sama kan? Biar dibeliin alat gitu Dibeliin rambat Bisa Membawa nama Baceprod Kenapa diganti jadi Baceprod? Nah itu tuh diganti pas kita mau ikut festival Festival ya Mau ikutan festival diganti Terus Abah itu kan dari awal Dari apa Ngejarin kita main gitar dari nol banget Kan bareng-bareng terus sampai sekarang Lihatlah sikap kita Terus kelakuan kita Yang banyak ngomong Terus kabas Masuk BP Cerewet Jadi dikasih namanya itu Jadi Baceprod 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 itu artinya dalam bahasa Sunda Sunda kan ya? Iya Itu apa? Kayak meracau Bising Oh berisik gitu ya Bising ya Oh makanya kenapa ada POB ini Voice of Baceprod itu tadi Dan apakah permasalahan pertama Yang sebetulnya menyangkut 13 nama Lalu tersebut tiga ini Adalah karena kalian juga berisik banget di sekolah Yes Oh iya Waduh Ini yang paling berisik Wih di doang Serius Tapi beda-beda sih Kalau dia kan berisiknya misal di Mading Kalau Mading Drill berisik Di meja sekolah Oh oke Itu kalian tuh satu SMP atau SMA beratinya? Madalesta itu maksudnya apa? SMP SMP ya? Sebenarnya Marsha sama Siti itu udah kenal dari SD Oh kalian satu SD? Jadi aku kebawa nakal sama dia Dia sebenarnya treble maker Jadi kalian udah teman dari SD SMP dari salah satu? Dari Udah satu SD Cuma kenal dari kelas tiga sih Kenal deket Oh kelas tiga Jadi tiga tahun bersama Tambah tiga tahun lagi SMP bareng SMA juga lanjut bareng? Bareng Akhirnya sama Widi juga gak? Ketemu di Madrasah di SMP Nah kan SMP kan? SMA-nya kamu bareng lagi gak sama mereka? Bareng Oke jadi total kalian berdua Udah sembilan tahun lebih Ya doang Kalau dari kelas tiga SD SMP, SMA Sampai sekarang tuh udah sembilan tahun lebih Dan kamu enam tahun Mau jalan ke sembilan tahun ya? Lumayan banget Kenapa dari tiga belas orang Yang tadinya bermasalah Di satu Madrasah itu Akhirnya berisiknya tinggal tiga Dan faktanya bahwa kalian juga sebetulnya Dari guru BK-nya itu Sempat disuruh untuk jadi teater Sebenernya awalnya lima belas Oh lima belas bukan tiga belas Lima belas awalnya Lebih banyak lagi Terus itu luar biasa mantap Lima belas Terus awalnya memang kita gak punya Ex School Band di sekolah Oh gitu Jadi makanya ke teater dulu Karena memang adanya teater Jadi mungkin POB ini adalah generasi pertama dan terakhir Abis itu gak ada lagi Abis itu gak ada lagi Jadi sebelumnya ada sih Sebelumnya ada Teater udah ada sebelumnya Tapi untuk band ini Karena sebenarnya ini juga kayak Karena kita gak cocok di teater Jadi di Alihkan ke band Tapi maksudnya Gak segampang itu Untuk orang Oh tiba-tiba Pengen dialihkannya Menjadi seorang musisi Apakah kalian udah pernah Udah punya keahlian Untuk main alat musik sebelumnya Dan pengenalan terhadap Tenggara dan segala macam Karena ketidaksengajaan ini Kesannya Sungguh ketidaksengajaan Yang sangat membayar ya Karena begitu bareng Bikin karya Alirannya juga spesial Dan langsung mendunia juga loh Enggak sih awalnya Kita beneran gak Gak ada keturunan Gak ada basic Gak ada keturunan musisi Jadi bener-bener gara-gara Aduh kayak gak cocoknya di teater Kecelakaan lah Kita bikin band deh Terus kalian baru mulai belajar Bas Kitar sama drum Iya Wah teman-teman dong buat mereka Gila Keren banget Buat kalian ya Yang pada saat SMP Hanya ribu masalah kaca Dipitan Segala macam Cobalah Cobalah ya Berkaca mungkin Atau para guru BP Mungkin bisa menjadi Inspiration Ya kan Gak masalah Lalu gimana Berapa lama Akhirnya dari awam banget Kalian masing-masing Bisa lumayan oke Untuk pegang alat musik Sampai akhirnya Dari VOB ini Bisa ikut-ikutan lomba Dan akhirnya bisa Besarlah namanya Dari awalnya tuh Sebenernya aku dulu sama Widi Siti belum masuk Oke Jadi Saat itu Kalau kita belajar gitar apa Baca berapa lama? Seminggu Barang ya seminggu Iya seminggu Langsung ikutan itu Langsung ikut lomba Berskipal Marawis Marawis Serius seminggu banget? Iya Cuman kita gak punya rebana Jadi kita ganti gitar Aku sama Widi Terus saat itu menang juara dua ya Kalau gak salah Ya pokoknya sama Widi saat itu Menang lah lumayan juara Kita udah punya drummer sebenarnya Yang lain Bukan Siti Cuman powernya kurang Jadi yang kedengeran cuma simbolnya doang Cess Itu doang Kiknya mas nyerah gak oke ya Yang lain gak ada Baru Siti masuk Karena Ya Ada nih yang langganan masuk BK Gara-gara pukul-pukulin meja terus Terus aku bilang Namanya Siti Mau gak diajak Terus kata Abah Boleh Katanya diajak Terus Udah diajak Minta dijemput Prinses ya Anda Iya Karena kan Siapa yang butuh gitu posisi Betul 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 Ini masalah Star syndrome Terus ini berapa lama Kalau mereka berdua gitaran tuh Dari awal seminggu Lumayan dapet juara Kalian berapa lama Kenalan sama drum Dan akhirnya kayak Bisa nih Aku tuh dua minggu Itu juga gak langsung sama drum asli Karena di sekolah kan Belum ada drum Jadi Alat bekas marching band Yang dirakit sama Abah Supaya mirip Gak sama ya Karena Positif Drum di tangan kanan Snare di tangan kiri High hat di kaki High hat itu Simbal Ditaliin pakai rapia Digantung Terus aku injek Wah gila Keren banget Terus akhirnya Begitu udah langkan Itu kan gak lama kan Dari kamu belajar Ikutan itu Ikut lembah Masuk city Dan akhirnya si Berarti VOB ini official Berdiri kalian bertiga Itu dari tahun berapa Oh kalau bertiga sih Pas kita Jalan setahun ya Kelas berapa Menaik kelas tiga Kelas tiga Kelas delapan semester dua Biar kan mereka ber Rune dulu Mungkin mereka butuh waktu Kita udah dulu ya Waktunya Kurang dari setahun lah Oke jadi tahun berapa tuh 2015 Berarti udah lumayan dong Sembilan tahun ya Berjalan ke sekarang Oh ini udah sepuluh tahun Oh nice Sepuluh tahun berjalan Dan akhirnya banyak sekali Karya-karya yang dituangkan Oleh seorang VOB Akan temukan dulu dong Nah ini Tadi kan udah Melihat ya Bagaimana Keluarganya mereka Mereka bilang Mereka gak ada nih Adanan-adanan musik Bahkan bener-bener Sebuah kecelakaan Yang sungguh tepat Sekali Dan nanti kita akan Ngobrol-ngobrol juga Seputar sosok abah Yang pastinya ini Sungguh luar biasa banget juga Tapi kita mau lihat Perjalanan mereka Selama kurang lebih Sepuluh tahun Dan salah satu momennya Adalah tampil Ini ada di Transmusicals The Rance 2021 Let's check it out Ini dia Bah Erza Abah Abah Sampai sekarang Sampai sekarang Masih sih Tapi sekarang Kadang kita juga Nyari referensi sendiri Oke Karena kalian kan juga Maksudnya Tampilannya bener-bener Perempuan banget ya Ciwi-ciwi Yang sweet-sweet Begitu kan Begitu main Menemuin kelihatan Warna yang berbeda Dengan jendrenya V.O.B Yang adalah Heavy metal Apa ya Saya juga bingung In general Mungkin orang taunya Heavy metal Pasti karena Terbalik banget kan Gimana kalian tuh Nemuin Komposisinya Atau balance-nya Dari penampilan kalian Yang wanita Dan kalian juga Pastinya berhijab Terus tiba-tiba Bahwa ini heavy metal Dan terkenal pula Dicari nyamannya aja Sebenarnya Karena sebelum Bawain musik Yang kayak sekarang Kita pernah kayak Bawain Bruno Mars Kita pernah Maroon 5 JCJ Kayak gitu-gitu Cuman itu Dibawain saat masih Dari 15 Jadi 7 What do you mean? Oh 15 orang ya 15 orang Jadi 7 orang Nah itu bawain itu Cuman memang kita bertiga Udah beda sendiri Jadi Akhirnya setelah Memutuskan untuk bertiga Nyoba untuk musik Kayak sekarang Ternyata ngerasa Wah ternyata Cocoknya memang disini Jadi Widi Marasya sama Siti Ini memang tim yang Ketika udah bermusik Dicoba semuanya Terlalu cocoknya Happy metal Dan puji Tuhan Masa Alhamdulillah Juga Akhirnya bumi Pertanyaan aku Yang 12 orang sekarang Apa kabarnya? Apakah bikin band baru? Atau mereka sibuk Berkarir masing-masing Atau gimana? Berkarir masing-masing sih Ada yang Kuliah Ada yang Kerja Ada yang Udah nikah juga Ada yang Bahkan udah ada yang meninggal Udah ada yang meninggal Oh udah ada yang pulang ya Karena kamu masih muda banget kan? Aku Siti 24 23 Mau 24 Tahun ini 24 Tahun ini 23 Oh gitu Terus Teman-teman kalian yang dulu Segeromboran 15 orang Ngeliat V.O.B. ini Tahun ke tahun Dan bahkan Nampilnya di panggung Internasional Tuh gimana Responnya? Dan gimana prosesnya Sebetulnya 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 Sempat sih Kita Sama teman-teman Yang lain Itu kayak Diam-diaman Sama yang Apa yang Ada 12 orang Ada fase X Diam-diaman Itu wajar lah Itu wajar lah Karena kan mungkin Ada ketidakonan cocokan Dan semakin dewasa Juga kalian tahu Apa yang kalian mau Terus akhirnya Problem solvingnya gimana? Setelah Ini sih Masuk Kayak SMA Terus lulus Kita mulai ngebangun Komunikasi lagi Terus Kita masing-masing Mulai sadar Kalau ternyata Gak ada yang salah Ini udah jalan kita Semua masing-masing Dan yang bikin seneng Adalah akhirnya Semuanya bisa saling support Sama pilihan masing-masing Oh That was very nice Karena Aku ngerti sih Bagaimana Kalau tadinya bareng-bareng Ya sama lah Beberapa band Indonesia Kan juga ada Bongkar Pasang-pemain Dan itu sangat wajar banget Dan kalian udah melewatinya Tapi kalian sendiri Sekarang berhasil Under one management Bersama dengan Management Abah Atau gimana? Kita indie sekarang Oh indie Tapi karena kemarin Tadi sempat ngobrol Ternyata juga pernah ada Di sebuah label juga lah ya Tiga tahun kemarin Tiga tahun kemarin Kenapa kalian memutuskan Untuk indie? Karena memang udah selesai Ya pertama Memang udah selesai kontraknya Terus kita sempat Ditawarin perpanjang Memang kita memutuskan Untuk mungkin saatnya kita belajar Untuk membangun VOB Secara mandiri Karena memang Untuk sebuah Group band Ini ngomongnya Group band kan Berarti kan? Ya Group band itu gak mudah Walaupun kelatinan cuma bertiga Gitu ya Tapi percayalah Managementnya Mood dari para pemainnya Seleranya Visi-misinya Tidak mudah Untuk didapatkan Bahkan juga pada awalnya Restunya tidak dapat Di Apa namanya Didapatkan oleh ketiga para perempuan ini Dari bahkan orang tua mereka sendiri Penasaran seperti apa? Let's check it out Pertama kita gak dapat support orang tua Oke Itu makanya kita dari 15 orang Itu jadi tinggal sisa tiga Banyak sih Kita sering diomongin tetangga Karena pulang sore Terus bawa alat musik Jadi Disangkanya Apaan katanya Pengangguran Pengangguran musik Ngamen katanya Habis ngamen Habis ngamen Kadang kalau misalnya jalan Bawa gitar Neng katanya 2000 2000 2000 Iya buat ngamen Biasanya Masih ada Kita pernah Apa Katanya Disebut Agen propaganda Agen propaganda Iya Katanya agen propaganda Terus Sama yang sebelah sini Agen propaganda Sama yang sebelah sini Ini katanya teroris Sengaja Mau menyesatkan Dari propaganda Sampai teroris Sampai dikira pengamen Semuanya udah pernah dijalani Sama si Obin Kalian katanya gimana tuh Itu beneran Sampai segitunya banget Orang-orang Iya Itu udah kayak roller coaster Banget Wah Iya loh Iya Kesel sih Awalnya kesel Tapi sekarang udah Udah bisa ngetawain lah Iya udah bisa ngetawain Sekarang Itu first moment kalian Dari beberapa kali tampil Di panggung di Indonesia lah ya Sampai akhirnya First moment kalian Di internasional tuh Di perjalanan VOB Keberapa tahun 2021 Eh enggak deh Pertama kali tampil internasional Tahun berapa 2018 Oh 2018 Berarti kan 3 tahun perjalanan loh Iya Kan kalian udah 2015 kan Iya Betul main cepet banget loh Dan itu kenapa sih Pertama kali VOB itu bisa tampil di luar Sebenernya kita datang tawaran tuh 2017 Kita ditawarin main di Global Citizen di US Itu diajak collab sama gitarisnya Raging in the Machine Tumorello saat itu Cuman saat itu karena mepet banget Pisanya gak kejar Akhirnya kita batal berangkat Oh Nah saat itu kita Dapet undangan itu karena udah rame Di luar negeri Jadi kayak berita-berita kayak The Guardian New York Times Itu udah Banyak ngangkat artikel tentang VOB Baru 2018 itu kita dapet tawaran di Thailand Di Bangkok BNNL Tapi kalian perasaannya gimana? Kan kalian kan Weekend saya bahwa kalian Bener-bener anak SMP Yang baru ketemu bareng Ngebend bareng Cocok Aku kebangsa lagi happy-happinya Bikin sesuatu yang kalian seneng Walaupun bawa drum Terus dikira pengamen Dan segala macem gitu ya Bikin-bikin karya Waktu 2018 itu udah berapa album? Itu belum album Cuman kita udah bikin single Udah bawain lagu sendiri Single dan perform-perform Terus tiba-tiba Orang luar negeri Yang aware Bahkan langsung dapet Offering dari luar negeri Iya Gimana perasaan ini? Tempur aduknya pasti kerasa banget tuh Seneng Lebih didominasi sama rasa seneng Dan bangga sih sebenarnya Karena kita merasa bahwa Ini tuh pencapaian banget gitu Karena kita juga sadar Kalau di tempat kita berasa tuh Gak banyak Anak perempuan yang dapet Kesempatan yang sama gitu Bahkan ada teman-teman kita Akhirnya harus putus sekolah Dan menikah Gitu banyak Jadi kita merasa Wah ini privilege banget nih Gitu bisa kayak gini Nangis nangis Karena memang ternyata Dari VOB juga Mendapatkan banyak sekali pujian Dari musisi luar negeri Dari Flea Red Ada Hot Chili Peppers Tom Morello Dan juga beberapa Musisi dan nama besar lainnya Itu mampirnya langsung ke kalian Awal-awalnya Atau kalian tuh Uar karena tadi Apa namanya Media luar negeri tuh udah mulai Uar sama VOB Kita tuh sadarnya Di Twitter sih Dulu 2018 Mereka tuh ini Kayak nge-tweet Ininya kita Video Video performnya Sering bagiin Sering bagiin videonya kita Jadi terus kalian gimana Akhirnya Nyokap bokap gimana Papa mama Oh pakelah nafas Awalnya enggak sih Enggak kasih support Kayak enggak ngijinin lah Karena enggak ngerti juga gitu Ini yang bisa dibanggain Dari hal kayak gini tuh Alhamdulillah Kayak gitu Jadi memang kebanggaannya tuh kan Kalau misal udah tampil di TV Nah itu baru Baru gitu Jadi walaupun kita misal Udah ke US Udah ke Europe Itu tuh Enggak ada apa-apanya Di mata orang tua Tapi kalau udah masuk TV Orang tua kan jadi Selebriti Selebriti sehari gitu Jadi aku yakin Kan ini bakal tangan Di-insert juga ya Berarti kan ini akan ada Kebunan dari para Mama Papa Om Dan Tante Yang akan nobar Is there something That you wanna say Silahkan kameranya Yang sebelah Mana Sebelah situ Siti 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 Aku mau bilang Hai Hai Ini aku Anak Anak Babeh Masuk TV nih Emang apa tau is it Enggak Enggak Emang aku Panggilnya Babeh Ayo kamu Say something Saya say something Dia mau bilang Mama Dia bilang apa ya Karena kamu udah masuk TV Iya Aku di TV Soalnya aku sering di ledek ini Orang utan Karena aku tinggalnya Bener-bener di gunung kan Masa ada use Terus orang-orang Terangit Emang ada sinyal Disana kalau berdoa Katanya langsung di hijabah Soalnya deket langit Soalnya kan dia yang pertama Dapet menerima wahyu Oh Musa Lu kira Musa menerima wahyu Jadi Ada loh sinyal disana sekarang Bisa nonton TV Biar Biar adil Ayo mama Mama Ita Dan Bapak Ateo Disebutin Abis ini kakeknya nambah Kenapa Aku sekarang di TV Aku sekarang di Jakarta Dan aku aman disini Karena mama aku suka itu Yang paling Apa Khawatir banget lah Insiety Kalau anaknya ke Jakarta Insiety Kenapa Keput dijual Astaga Ya bisa Mama itu paling takut banget Aku pergi keluar-keluar gitu Oh gitu ya Berarti ini Like literally Mind blowing juga Buat kita Yang baru tau faktanya Kalian tuh bener-bener tinggal Ini bukan nih yang menyerang Atau segala macam Tapi kalian memang berasal Dari daerah yang Se Ini itu Se isolasi itu loh Sampai mamahnya takut Di pelosok lah Mamahnya takut Anaknya dijual Rumahnya Bener-bener deket sama Di atas langit Di atas langit Ada apa Ada apa dong yang biar-biar kayak Biar lebih drama banget Itu jalannya tuh kayak Baygon gitu Muter-muter Iya muter-muter Terus jalannya tuh agak Gimana ya Bisa jadi kita bisa Berenang di jalan Bisa nanam lele Di jalan Ke begini Ada sumur Dari tempat kota kalian Ke tempat kalian Masing-masing tuh jauh apa enggak Dua Jauh dari kota Dari Garut kota Tiga jam Naik mobil Naik mobil Jadi kita ke Jakarta tuh berapa jam ya Delapan Delapan Serius Delapan Kita jauh lagi Kita kampung Biar lebah Biar lebah Biar dramatis ya Setia Tidak